Hai lapan yaitu mawidah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliaunya Gus Aladin Aliraja untuk itu langsung saja kepada Gus Aladin Aliraja kepada beliaunya disilahkan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyikirangkompak hinggang jawab salam kulo ganti banter kulodunga ikon kondurking uribibon mulio amin Allahuma uribibon bahagia dunyolan akhirat mukti dunyo mukti akhirat inggang nandang gerah mukau-mukau binaringan sehat inggang binaringan susah mukau-mukau binaringan bunga inggang utangi katah kulodunga ikon jang lunas kapih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sarang-sarang monggo la ilaha illallah fi khusil khatimah monggo sarang-sarang kanjig Nabi Muhammad s.a.w la ilaha illallah si sobo wongi moco kalimat yibah la ilaha illallah wa matahakali andalau akin lafad la ingdawal ma'lafad la ilaha illallah udimat monggo dipun lembur arba'at wa alafindambin patangew tuso minalkabair saking biru-biru tuso kanggedi sahabat tangglar datang kanjig Nabi Muhammad Rasulullah fa'ilam yakun syai'um minalkabair tusbunditi yang inggang maos kalimat tayibah kalau wawum botan duweni tuso kedi kanjig Nabi matur yagufiru 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 tak ngapura tak ngapura tak ngapura dawahipun Allah wala li ahlihi tuso tuso keluargane tuso tuso mba'i tuso tuso bapake ibune sedayani dipun ngapura tining ku si Allah bahkan wala jiranihi tuso tuso tonggo-tonggo kita samising botan hadir botan sekat botan sakit nyepat kalimat tayibah la ilaha illallah buka dipun ngapura tining Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Allahumma hatratal muhtaramin baro alim baro ulama sagungin baro kiai baro masyayikh utaminipun hadir di tengah-tengah kita sedoyoh masyayikh mbc n o kauman hadir di tengah-tengah kita panjangin pun nusyawu bayai batawi salam urmat kaulahi selesai setoyohboro masyayikh inggang buatan sakit kauloh sempat setunggalan setunggalipun buki kata sangat guru-guru saya kiai-kiai saya hadir di tengah-tengah kita wawatan iyaisamsutin marsutin dalam maksud kauloh buki iyai mujiyat mbahalib kira umum mbahalib selesai selesai inggang kalamul yaaaikan teman-teman Fathayat hadir teman-teman Fathayat Alhamdulillah Mbak Tengke Subain, Akhinal Karim sahabat saya, Pak Janani pun Dr. Mohamad Syukur Rippon sihat-sihat Kang Syukur, Alhamdulillah Niki Rencangkaulor di UIN sekaligus teman alumni PKD dosen tahun 2017 di UIN ketika itu, Alhamdulillah sekarang menjabat sebagai Ketua Ansur Tolong Agung konjok-konjok salamat nam ini pun, nopo salamati pun Alhajar khair Masya Allah, teman-teman P.A.C Ansur, Kecamatan Kauman Dalasan Sedoyo, Pengurusipun hadirin walhadirat rahimakumullah di sini nyumbangapun muka timahipun, dari yang akan ngaceng kerantan seketap malih, kata simpun manjing kuhur orang-orang hadirin walhadirat rahimakumullah hingga awal kau lo ngatur aiken matur agungin panun datang sedoyo baru rawo khususan datang konjok-konjok Ansur awet sekitar satu bulan yang lalu ngabari kau lo pas pinggetan maulid datang sendung kekaburi sarang-sarang Estoni niat hajatipun konjok-konjok P.A.C Ansur Kauman dalam rangka pelantikan pengurus P.R.G.P. Ansur sekecamatan Kauman masa khidmat 2022-2024 Moki-moki rawo khususus hadir kita kan tindung akan sesarengan niat ipun konjok-konjok Ansur kecamatan Kauman Tansah Manggi berkahipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Lom Salam Muhammad Poror Rabu Zatasi Bun Kaulo Wawantun Wawantun Ngaswa Panjenengan Saya merasa bahwa belum waktunya dan buatan pantas di hadapan kita banyak para masyik porok kiai sepuh terus perkenankan nopo ingkangkalo atur agen nikim keng tentang bucah nom nomanun sewuyik Kaulo produk asli katas beriki tetapi proses ikpun Kaulo ini juga tidak terlepas dari konjok-konjok NO dan panom-panom ikpun khusus ikpun desa katas menikau Kaulo mijil saking katas beriki namun saat menikau Kaulo hijroh datang gendingan ke Dungwaru Tulungagung Alhamdulillah ngerintis dinia alit-alitan terus sa' menikau ki wanten engkang mukim terus kalajeng menawi daerah mergi barangkali ada anak didik anak yatim piatu dan lain-lain ngeresahkan sekolah gratis terus ngapali quran nikku datang gendingan selalu saya buka 24 jam posisi pun kaki warga masyarakat di desa katas menikau Alhamdulillah kulan ngasal sisian keleresan hafizuh walaupun rumin kalau nate nyantri dateng yain nasuki kalau nate nyantri di tengah-tengah nopong di proses ketika ngos dateng madrasah torikul hudam buat pati suwi terus ngelajang romsatul hasanah pati rosaibun yain nasrun mantun ngateng ngelajang dateng pondok almanan najan tombot sampai kul ya ketika itu kalau nyambi dateng pondok pesanan almu hajirin lajang ngelajang dateng pondok makdin ul ulo mantun ngateng kuliah cekap gaya kata ngateng menik ko as hidupun satu seorang rapati genah masti rapati genah ini aku ngismek ini menge ini namunan tapi bersyukur alhamdulillah sering kepal monggo khususipun kita diketuk hati kita untuk bersama-sama peduli kepada pemuda khususipun konjok-konjok ansar dan senang sangat mengalami perkembangan Nahdlatul Ulama khususipun ranting kates dan sedayani pun khususun datang MBC kejamatan kauman. Moga-moga perjuangan kita khidmat kita baru-baruqai datang kita setuju. Amin Allahumma. Amin. Berorawuh hadirin walhadir rahimakumullah. Kalau tidak berkaitan tema yang bergandingan, kali pemuda. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikinati dawuhibun 1400 tahun yang lalu kanjeng Nabi pesen datang pinten-pinten tiang sepuh Sobatus nopo mempersiapkan generasi muda yang tangguh dan nopo generasi muda yang memiliki kepekaan kekinian Nopo dawuhibun kanjeng Nabi Alimu awlatukum fa'innaka makhlukuna li zamanin khaira zamanikum Kanjeng Nabi natin dawuhakin kulopanya seduyuh khususipun inggang sambun sepuh Ketah mempersiapkan generasi muda dengan ilmu Ilmu niki nopo Ingkang sesuai dengan kebutuhan kekinian Datas tanggung jawabibun tiang sepuh hari ini Ada dua garapan yang perlu kita kedepankan Nyangoni anak tidak hanya sekedar ilmu Tetapi sesuai dengan kebutuhan zaman sak manggih Dan saya masya Allah Kalau sekitar dua tahun yang lalu Nahdlatul ulama' Memberikan himbauan bagaimana program-program Nahdlatul ulama' mulai dari tingkatan atas Sukang tindak Pak Jadani pun sahabat saya Muhammad Syukur Assalamualaikum Muhammad Datas tanggung jawab kita Zami mempersiapkan generasi muda Tapi generasi muda yang tangguh Dengan apa? Tentu menghantarkan mereka Melek dengan teknologi Dan saya saat ini Di media sosial Menawai penjenahan ini Ngeklik google Nak lap ngoten kemawan Yang muncul adalah peperangan media Dan saya Ghoiru Nahdhin Hari ini Masya Allah Menguasai media sangat luar biasa Jangan kok ngetik kitab naso ikut diniah Ngoten kemawan Walaupun itu produknya Dan kajiannya orang-orang NO Tapi yang muncul Orang-orang sebelah ini Juga memberikan kajian terhadap Kajian kitab tersebut Hal menikuh Menawiki tombotan peduli Maka dunia media sosial ini Bisa jadi yang kemudian Akan dikuasai Oleh orang-orang Ghoiru Nahdhin Alhamdulillah Ini tidak usah isin-isin Masukkan di dalam media sosial Ya Walaupun kadangkala Juga ada Berbau branding Branding itu setengahnya Promosi Tetapi Nahdhatul ulama Nahdhin Kapan lagi Kalau kita tidak mengambil peran Di dunia media sosial Alhamdulillah Alhamdulillah Bila berorahu hadirin Walhadir rahimahkommullah Khususipun pemuda sekarang Bila berpesan Dan aku kiyosik nom Tetapi untuk menggapai Sebuah kesuksesan Dan bisa dikatakan Ananda menjadi Seseorang Ulil albab Seorang pemikir Makampun ngantas supih Ini konjok-konjok Ansor dua hal Ada dua Kenikmatan Yang kenikmatan Kita Khitmat Yang lebih jauh Ke Nahdhatul ulama Napa Ingkang sepisan Ingkih menikah Kita Sami Dipenparengi Kenikmatan Nikmat lahir Nomeluru Nikmat ilmu Halo Bu Nikmat Napa Bu Ingkang sepisan Ingkih menikah Nikmat lahir Allah Subhani lahir Mergo Intensinten Ingkih menikah Tiang sepuh Bila Kajik Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Natindau Haken Awai diwiniki Ketah-ngatah-ngatah Haken Bersyukur datang Allah Ko enik bucah Enik cah Enom Halo Pinter Angginipun Bekti datang Tiang sepuh Pinter Carani Mulyakni Tiang sepuh Insyaallah Uripe bakal Mulyo Bakali Uripe Iniku Dipon barengi Kebahagiaan Dunya Walalam Yaskurullah Sing sopohonging Akeh Hangganipun Syukur datang Menungso Membahagiaan Memuliakan Kepada orang tua Insyaallah Uripe bakal Kecandak Dipon barengi Kebahagiaan Kemuliaan Saanak Turunipun Salam Muhammad Sehingga Meloro Ingemeniko Nekmat ilmu Untuk Bisa menjadi Seorang Soleh Orang yang Berilmu Kita tidak Terlepas dari Jasa seorang Guru Tidak bisa Terlepas dari Seorang Ingemeniko Ulama Koko Tiang koloh Bakal Asur Limang Perkoro Nopun ini Ingemeniko Manistah Kofabil Ulama Kossirotin Kita Muliakni Ingemeniko Ulama Guru Guru Ini Kedah Kita Ajeni Kita Wajar Lai Anakin Kiyai Jadi kata-kata Kiyai Anak Kiyai Tetapi Dia Dihormati Mergo Keberkahan Ilmu Kiyai Ini Sebab Anak Ini Atau Orang Tua Ini Dulu Memiliki Bibit Biyamba Mulyakni Marang Alim Ulama Ketika Kita Memuliakan Seorang Yang Kita Dapat Walaupun Sedikit Insyaallah Maksimalis Assalamuala Ini Minimalis Tapi Hasilnya Maksimalis Ilmu Maksimalis Tapi Hasilnya Minimalis Lalu Lalu Kira-kira Ilmu Tidik Barokah Kalau Barokah Pilih Tidik Barokah Barokah Kata Barokah Kunji Mulyakni Ilmu Mulyakni Para Alim Ulama Orang yang pernah Berjasa kepada kita Sampai Enak Konco-konco Ansar Lansedaya Ini Bekas Guruku Ngaji Dengan Siapapun Orang yang pernah Menana memberikan Ilmu kepada kita Harus kita Junjung Kita Hormati Alhamdulillah 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 Elmu Ilmu ingin barokah hal yang sekecil apapun harus kita hargai kerantan nopo dengan jasa beliau inilah kita bisa yang kemudian mengetahui perkara ingkang hak dan perkara ingkang batin Allahumussalam Muhammad Allahumussalam Muhammad 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW Nikusam pun menyampaikan datang kulolan panjang sedoyok nah di kanjeng nabi lelenggan kali para sohabat kanjeng nabi niki sohabat sami tangkat ya Rasulullah maksud ahbabi ahbabi ki nasih panjenengan bukankah saya yang duduk-duduk kali panjenengan termasuk ki nasih panjenengan ya Rasulullah Rasulullah kemudian menundukkan kepalanya meneteskan air mata dan membasi canggutnya pertambahlah haru setoyok ingkang rawu kemudian Rasulullah menjawab wahai sahabatku engkau bukan hanya menjadi seorang sahabatku engkau juga kekasihku tetapi siapa ya Rasulullah kekasuhmu itu ya Rasulullah bukankah gulungan orang-orang yang mulia orang-orang soleh barangkali mungkin malaikatnya Allah kanjeng nabi matur bagaimana malaikat Allah tidak mulia bergonoboh malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah sujud kepada Allah dan dia selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala teruslah jengsinten ya Rasulullah ki nasih panjenengan atau mungkin kulo ingkang lelenggan kali panjenengan menikau ya Rasulullah bagaimana engkau tidak mulia engkau bisa melihat wajahku bisa mendengar suaraku bisa duduk-duduk bersamaku wahai sahabatku lalu sinten ya Rasulullah Rasulullah menangis lagi matur biambai ahbabi 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 sinten ya Rasulullah ki nasih panjenengan Rasulullah matur ki nasihku ahbabi min ummat di akhir zaman nanti akan muncul ummatku di akhir zaman liman rani wa amanubi ummatku ini tidak pernah melihat wajahku tidak pernah melihat suara mendengar suaraku dan duduk-duduk bersamaku tetapi ummatku ini liman rani wa amanubi mereka mengimaniku dan mencintaiku insyaallah katuripun kanjeng nabi tuba sumat tuba ummatku ini adalah umat yang beruntung tidak pernah melihat wajahku tidak pernah mendengar suaraku tetapi aku cinta kepadanya dan ummatku ini saya rindukan menggahipun sayyid alwi al-maliki pilih nalikannya rasulullah sallallahu a'ala mengetuk datang manahipun sayyid alwi al-maliki sayyid alwi al-maliki setunggalipun waktu piyambain penuh kerantan dangung buatan ziaroh datang makbar kanjeng nabi diimpeni kepanggih kalih kanjeng nabi sayyid alwi al-maliki sambian kok suwi ora ziaroh yang makhampu mentun ngatin enjing sayyid alwi al-maliki ziaroh datang makbar baginda nabi muhammad sallallahu a'ala sayyid alwi al-maliki termasuk minal awliya nalikannya piyambain ziaroh ini tidak hanya kepanggih wadai pun tetapi rohani baginda nabi sallallahu a'ala sayyid alwi al-maliki so iso katus umum umungan secara langsung baginda nabi muhammad disitu kelihatan banyak orang-orang soleh orang-orang mulia di belakang rasulullah kemudian sayyid alwi al-maliki ini kita angkat ya rasulullah siapakah orang di belakang panjenengan orang-orang yang mulia orang-orang soleh itu rasulullah kata sayyid alwi al-maliki matur inilah nanti umatku akhir zaman dan insyaallah ini adalah wargaku umatku nanti yang ada di indonesia amin Allahumma sudah pernah mendengar suara ini pun kanjing nabi tapi iman datang kanjing nabi cinta datang kanjing nabi insyaallah aturipun kanjing nabi kecintaan kita datang kanjing nabi insyaallah takus akan sababiah dipun panggih kecintaan dan kita senengi menikah nabi kone indonesia khususan kepanggih kalih baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam berorawu hadirin walhadir rahimah kumullah kubilih makatan inggang sagat kaul atur agen dan panggah bunten kerana temannya banyak dan acara ini dimulai dari pagi tadi pulang buatan wantun tentikan kata-kata soali wong nikula ake omongi ake salai lansing sopongi ake salai cedek galih dusani akeh galih dusani panggah bunten yai yai batuwi menawai lepat atur kaul lan sedayani muki-muki majelis menikon datusakan keba ipun barokah ingga hadir pun tambah tetap iman tetap islam tetap isan ipun baring kuat selamat ayam tentrem seker kewarasan tambah ikan kadah ingga halal inggang barokah keluarga kita setiap muka muka pinaringan keluarga inggang sakinah mawada war putra putri wayah salih lan salih istiqomah angin ipun ibadah kundur keng muka muka setiap niat kita dipun icab Allah ta'ala sowan wanten ngarsan pun Allah mangi bihusnil khatimah amin ya robbal alamin upat kecembelung santan menawi lepat nyon pangabunden idina surat al-mustakim wallahul mafiq ila akwa mitariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada beliaunya Gus Aladin Alirajah disampaikan terima kasih hadirin yang kami hormati acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan dibimpin oleh beliaunya Kiai Haji Bayitowi kepada beliau disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelum kita berdoa bersama saya akan mengucapkan selamat atas semua yang dilantik pada pagi tengah siang ini dan selamat berjuang untuk umat dan juga umpuk untuk organisasi kita yaitu Nahlatul Ulama tentunya semoga mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Bapak Kiai ini saya dulu teringat berdoa bersama berdoa bersama berdoa bersama Alhamdulillah. Bapak-Ibu hadirin hadirat engkau minulia, monggo kita sarang-sarang nyenyuun dedungo dan dengar soal dalam Allah subhanahu wa ta'ala muki-muki pelantikan pada siang hari ini leres-leres mendapatkan ridolan barokah dan juga kita semua diberi umur engkau panjang warah sehat lahirlan batinipun muki-mukhi pelantikan sami dipun paring istiqam hal yang dipun ibadah dipun tepehakan saking seo balak dan musibah dipun tepehakan saking seo penyakit amin muki-mukhi pelantikan sami keluarga pelantikan sami guru-guru pelantikan sami moro sepuh pelantikan sami tiang sepuh pelantikan sami kuat terlebat dipun muki dipun ngapur di nik Allah subhanahu wa ta'ala amin dan muki gulapan jengan sami dipun pari ngerizki, harta benda inga halal, katah melimpah barokah, sakit gangesang ibadah sakit gangesang wantan maktahlan madinah, amin dan muki gulapan jengan sami, keluarga gulapan jengan sami, ibu tetesakan keluarga ingang bahagia lahir badin, sakinah mawadalan rahma, wilujung fit dunia ilal akhirah minjang wantan yawmul kiamah dipun panggina kenwantan suarga Allah subhanahu wa ta'ala dikantul sahafatipun rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasalam, dikantul sahafatipun al-qur'anul karim dan dikantul sahafatipun para ulama-ulama didikin wasyuhada wassalihin amin, ya rabbal alamin al-fatihah alhamdulillah minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin ar-rahmanirrahim maliki yaumidzin iya kena'abudwa iya kena'sta'in hitina syaratal maska'im syaratal ladhin al-amta alaihim ghiril mahtubi alaihim walabdalina amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim jami'al-dhunubi wa tamhuwa nabiha jami'al khati'at wa taqdila nabiha min jamil hajat wa taqdila nabiha min jamil hajat ya Allah wa taqdila nabiha min jamil hajat wa tarfau nabiha indaka a'ala darjahat wa tubalihu nabiha afsalghayat Injamil khairat hilfil hayati Wabadal mamad Wabarik wasallimu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa zuwajihi wa zuriyadihi Wabarik wa salam alihi adadama fi khalqi kasolatan daimatam bidawa mimulkika birahmatika ya rahmarahimin Allahumma inna na'udubika min'ailmi layakwa wa kalbilla yasha wa kalbilla yasha ya Allah wa kalbilla yasha wa amalilla yurfa wa du'a Alhamdulillah Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Wallahul muafik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimohon untuk seluruh Banom, Fatayat, Ibnu, Ansor Dan Ibu-ibu muslimat Untuk foto bersama Di panggung Kemegahan Munggu, munggu mbak PAC PAC Ansor, Mbak-mbak Fatayat Ibnu, IBWNU Ibu-ibu muslimat Setayu, Banom Ibu-ibu muslimat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.